Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana, menggratiskan kiosk UMKM Siger Sukaraja Kota Bandar Lampung selama 4 bulan. Nerismikannya Taman Kuliner UMKM ini dengan tujuan agar masyarakat Kota Bandar Lampung dapat berwisata kuliner dan membantu meningkatkan perekonomian di Kota Bandar Lampung. Perismian UMKM dihadiri oleh para asisten dinas, badan lurah, camat, RT, dan masih banyak lagi. Dulunya, tempat ini adalah terminal Sukaraja yang sekarang sudah diubah menjadi Taman Kuliner. Di lokasi tersebut tersedia satu bangunan, dua lantai dan toilet, serta 28 kiosk dengan berbagai macam makanan dari Lampung. Alhamdulillah hari ini dikasih kesempatan oleh pemerintah Taman Bandar Lampung, Bunda Epa, kita dapat salah satu toko di Taman UMKM Sukaraja. Di sini harapan kita semoga toko ini bisa memperluasai pemasaran produk kita, semoga tempatnya juga rame, bukan cuma pas perismian saja, tapi seterusnya, dan bisa jangkapan juga. Amin. Bunda Epa Duyana berharap pemerintah Kota Bandar Lampung bisa membantu para UMKM yang ada, serta Bunda Epa berpesan kepada para UMKM agar tetap menjaga kebersihan dan merawat tempat yang sudah disediakan. Ya mudah-mudahan kuliner kita di sini ya bisa membantulah untuk pedagang rumahan, UMKM yang ada di Kota Bandar Lampung, apalagi pemerintah Kota Bandar Lampung giat-giatnya sekarang lagi untuk supaya peningkatan UMKM yang ada di Kota Bandar Lampung. Karena UMKM baik, insya Allah masuk ke AD, masyarakat secara. Apakah dari itu kita tidak pernah timpinya juga membina, memberikan masukan, dan juga membantu dengan pinjaman tanpa bunga, kan itu sudah luar biasa membantu pemasarannya. Dan kami juga membawa mereka keluar kota, dan semuanya kapasitasnya ditanggung oleh pemerintah Kota Bandar Lampung.